Intro Anda kembali di Kompas Petang membahas soal nama Kaesang yang saat ini mulai sering dibicarakan oleh Parpol Kim untuk Bursa Pilkada Jakarta masih bersama kita, Wasik Jen Pan Bang Saleh Daulai dan juga Pengat Politik Brin Busi Tizuro. Bang Saleh, jadi tadi disinggung soal kriteria apa sih yang membuat Kaesang ini dilirik oleh Pan, dimasukkan ke simulasi Pilkada Jakarta. Proyeksinya cagup atau cagup nih kira-kira Bang Saleh? Ya, jadi sebetulnya begini kalau yang pertama sekali itu kalau secara politik ya ini kan secara politik dulu ya itu hampir semua partai-partai yang mengusung calon-calon gubernur dan juga kepala daerah itu pasti akan melihat peluang menangnya jadi ini menang dulu nih ya kan, jadi kita lihat bahwa Kaesang ini saya kira ada sebetulnya peluang menang yang besar gitu, terutama di Jakarta karena PSI itu punya kekuatan di Jakarta ini sudah terbukti pemilu-pemilu yang sebelumnya ini kan kelihatan mereka juga bisa menghasilkan suara yang banyak gitu itu yang pertama kemudian yang kedua Kaesang ini kan sebetulnya juga adalah mewakili representasi dari kalangan muda dan dia mau turun ke bawah jadi yang satu hal yang menarik dari Kaesang ini adalah dia mau menjadi ketua umum partai dia artinya memang serius mau berpolitik gitu kan ada orang yang tidak mau jadi ketua umum partai bahkan tidak mau masuk jadi partai politik tapi setiap ada pilpres ingin maju ada pilkada gubernur ingin ikut lagi gitu kan tapi masuk partainya enggak gitu nah kalau Kaesang ini kan memang mau ya kan mau masuk di situ jadi saya kira itu juga bagian dari keseriusan dari Kaesang untuk menjadi politisi dan kemudian yang berikutnya ini kan tinggal bagaimana simulasikan ini dan juga menyamakan persepsi dengan partai-partai koalisi yang ada sehingga kalau memang mungkin ini yang kita dorong ya ini yang kita dorong dan tentu ini tidak akan diputuskan sendiri oleh satu partai politik tetapi pasti akan bergabung dengan partai-partai politik lain sehingga dengan demikian akan kita hasilkan satu keputusan yang bertanggung jawab yang bisa memang mengantinkan koalisi meraih kemenangan pada pilkada Jakarta yang akan datangin Oke Bu Siti dengan ini mulai banyaknya muncul nama Kaesang di pilkada Jakarta apakah bisa menggambarkan ini masih ada pengaruh atau faktor Joko Efek di sini di pilkada Jakarta ini Bu Siti atau bagaimana nanti persepsi publik soal ini Ya Jakarta ini kalau dari perspektif otonomi daerah ini kan daerahnya berhimpit ya dengan pemerintah nasional jadi provinsi Jakarta berhimpit dengan pemerintah pusat dalam posisi yang sangat berhimpit dan pengaruh tentu gitu ya RI1 itu memang bisa dikatakan sangat kuat sangat besar tapi tentu kita juga harus mempertimbangkan faktor yang signifikan lainnya gitu bagaimana mengerikrut gitu ya bagaimana menciptakan satu pilkada yang ujungnya nanti adalah menghasilkan kepemimpinan yang berkualitas kepemimpinan yang mumpuni jadi bukan lompatan-lompatan yang cenderung too much too soon gitu ya ini sangat diperlukan ini kita menghadapi ada Bang Daulis seperti ini beliau adalah apa kader senior seorang elit politik dari PAN yang merupakan kader senior apa kurangnya beliau ini sudah bertahun-tahun ada di DPR RI gitu ya ini mestinya yang dicalonkan jadi lompatannya itu jelas sekuen bagaimana meniti karir itu jelas orang boleh menjadi ketua umum tapi dilihat juga track recordnya karena integritas track record kapasitas kepemimpinan itu sangat diperlukan ini yang menurut saya tidak boleh diapekan hanya sekedar memprioritaskan atau mengedepankan tadi itu yang disebut popularitas gitu dan jangan lupa Mas Kaisang sendiri mengatakan bahwa popularitas saja elektabilitas saja sangat amat tidak cukup ini menarik ya dinamika dinamika politik untuk Bursa Pilgub Jakarta akan terus memanas sampai nanti bulan Agustus kita akan tahu siapa yang diusung yang diukung kita akan tunggu tentunya tapi terima kasih Bu Siti telah berbagi pandangan di Kompas Petang sore hari ini Bang Saya Daulai juga terima kasih telah meluangkan waktu untuk program Kompas Petang sore hari ini terima kasih terima kasih Bye